Manager PLN Rayon Seberang Kota di Sengeti, Bayu menjelaskan, pihaknya kini terus berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada 28.000 pelanggan yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan dan Kecamatan Marosebo di Rayon Seberang Kota. Pihak PLN pun berharap adanya peran aktif masyarakat ikut menjaga agar jaringan PLN tetap stabil. Salah satunya dengan menebang pohon-pohon yang tingginya melebihi alur bentang kabel dan tiang PLN yang terdapat di lingkungan masing-masing. Jika pohon-pohon tinggi tersebut dibiarkan, akan menimpa kabel listrik PLN sehingga dapat mengganggu jaringan listrik. Hasil pengamatan pihak PLN, bentangan kabel banyak tertimpa pohon. Sebagian besarnya terdapat di Desa Suwak Putat, Kecamatan Sekernan. Pemadaman bergilir di unit kami tidak ada karena kami sudah terintegrasi dengan sistem transmisi 150 kv. Jadi kalaupun itu mati listrik, mungkin karena pohon yang tentu ke jaringan kita ataupun gangguan hewan, ataupun karena gangguan alam misalnya petir. Mohon untuk kebersihan jaringan-jaringan listrik kami supaya tidak ada jaringan yang dekat dengan pohon sehingga menyebabkan gangguan, sehingga terjadinya padam penyulang dan juga itu merupakan kerugian bagi masyarakat. Bayu menyebutkan pihaknya kini telah memiliki kontak pengaduan PLN Rayon Seberang Kota di Sengeti, kini juga sudah menggunakan sistem terintegrasi transmisi 150 kv, artinya tidak akan ada jadwal pemadaman, kecuali disebabkan oleh gangguan alam. Selain itu untuk terus meningkatkan pelayanan, petugas PLN Rayon Seberang Kota di Sengeti secara rutin turun ke lapangan guna mengecek dan memantau jaringan rusak atau mengalami gangguan. Andil Antoni Teferi Jambi melaporkan.